Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan ya Perkenalkan, nama Mr. Mr. Noves Mr. akan mengajarkan kalian pada mata pelajaran TIK Pertama, sebelum masuk materi pembelajaran, Mr. akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, mengetahui apa itu teknologi informasi dan komunikasi Yang kedua, mengetahui kemajuan teknologi Dan yang terakhir, kita mengetahui alat teknologi informasi dan komunikasi Masuk ke materi, apa itu TIK? T-nya di sini teknologi, I-nya di sini informasi dan K-nya adalah komunikasi Jadi, kepanjangannya adalah teknologi informasi dan komunikasi Nah, di sini Mr. akan menjelaskan apa itu komunikasi Komunikasi adalah percakapan dengan orang dan mendapatkan suatu pesan atau berita Biasanya komunikasi itu bisa dibagi menjadi dua Yang pertama ada komunikasi secara langsung Yang artinya dilakukan tanpa menggunakan alat atau perangkat Contohnya, kalian berbicara dengan orang tua Kakak, adik, teman, dan guru Selanjutnya komunikasi tidak langsung Komunikasi tidak langsung Artinya di sini komunikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat Nah, ada perbedaan nih antara komunikasi dan tidak langsung Yang komunikasi langsung berarti kalian tidak menggunakan alat Sedangkan komunikasi tidak langsung kalian menggunakan alat atau perangkat untuk berkomunikasi Informasi Informasi adalah suatu keterangan pesan atau berita Biasanya informasi yang kalian peroleh bisa disimpan pada buku tulis, koran, majalah, dan komputer Nah, selanjutnya Apa itu teknologi? Nah, teknologi ini adalah cara membuat sesuatu Supaya lebih baik dan mudah Jadi, teknologi di sini adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah Kita masuk ke subbat selanjutnya Kemajuan teknologi Teknologi selalu berkembang Dulu teknologi masih sederhana Dan sekarang teknologi sudah semakin modern Nah, sini ada gambar Ada dua, ada jam dan telepon Yang pertama jam Jam itu berguna untuk apa, anak-anak? Kalian harus ditahu jam ya Jam itu untuk mengetahui waktu Dahulu, dahulu orang menggunakan jam matahari Nah, dulu orang itu menggunakan jam matahari Ini jam matahari namanya jam matahari Seperti ini gambarnya Dan sekarang orang sudah menggunakan jam matahari Dan jam digital semakin berkembang ya Dari analog ya Dari analog dan sekarang sudah ada jam digital namanya ini Nah, selanjutnya Telepon Telepon Disini berguna untuk Berkomunikasi Yang dahulunya Telepon itu si kabel Si kabel Si kabel Tidak Tidak bisa dibawa kemana-mana Karena dia Di si kabel Kemudian muncul Telepon genggam Yang bisa dibawa kemana-mana Nah, ini di pengembang Yang masih si tombol Atau bisa disebut dengan telepon selulet Ya Sekarang Semakin modern Semakin maju Ada yang namanya Telepon pintar Yang biasa kita sebut itu Smartphone Nah, disini tidak penting Tombol lagi ya Kalian bisa tinggal sentuh-sentuh saja Untuk Menjalankan Program-program yang ada pada Smartphone tersebut ya Kita masuk ke subplab selanjutnya Yang C ya Contoh Alat teknologi Informasi dan komunikasinya Disini Ada gambar dua Atau gambar telepon Nah, disini ada telepon rumah Yang misi kabel Misalnya dipakai di rumah Di kantor Di sekolah Dan tidak bisa dibawa kemana-mana Yang disebelahnya ada Telepon genggam Atau smartphone Yang biasa kalian pegang Yang sekarang itu Itu yang namanya Telepon genggam Atau smartphone Contoh selanjutnya Ada komputer Nah, disini Ini namanya komputer Ini komputer duduk Dan Ini Adalah komputer jinjing Biasanya kita sebut dengan Letop Oke, anak-anak Contoh selanjutnya Ada televisi Nah, disini Ada dua gambar televisi Telepon Telepon Hitam putih Yang dulu disebut Telepon Tabung Dan masih warnanya Pertama kali itu Hitam putih Ya, anak-anak Nah, sekarang Semakin Tahun Semakin hari Semakin modern TV-nya ya Dan Lebih ramping Lebih besar Berwarna Warnanya cerah Sekali Nah, dari Pempelajaran hari ini Kalian dapat Mengetahui Di IKA Itu Kepanjangan dari Teknologi Informasi Dan komunikasi Selanjutnya Apa itu Informasi Dan juga Sudah mengetahui Dan sudah Dipahas Hari ini Kabar Adalah Kabar Keterangan Atau Berita Informasi Adalah Kabar Keterangan Atau Berita Dan komunikasi Adalah Penyampaian Pesan Keterangan Atau Berita Nah, disini Juga Komunikasi Dapat Dibagi menjadi Dua Komunikasi Dapat Dilakukan Secara Langsung Dan Tidak Langsung Yang Kelima Informasi Yang kita Dapat Dapat Disimpan Buku Majalah Dan Dalam Komputer Kita juga Mengetahui Teknologi Kita juga Mengetahui Pengertian Dari teknologi Nah Terulang ya Pengertian teknologi Adalah Cara Membuat Sesuatu Supaya Lebih baik Dan mudah Jadi Teknologi Membuat Hidup Manusia Jadi Lebih Mudah Nah Dan Akhir Teknologi Berkembang Dari Sederhana Sampai Canggih Atau Modern Sampai Saat Ini Nah Sekian Pembelajaran Kita hari Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Pembelajaran Selanjutnya Pembelajaran